selamat menikmati alasan kami memilih dengan tema hukum Newton ini yang pertama kami ingin menjelaskan hukum Newton yang kedua ingin menjelaskan apa saja yang termasuk dalam hukum Newton yang ketiga ingin menjelaskan dan memberikan contoh apa saja contoh-contoh hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya baiklah selanjutnya yaitu ada penala dan bahan yang terdapat itu kedua kartar ketiga karbun keempat lem kertas marikami pena kertas kreis dan kertas ada pun lapang kerja pembuatan mading di kami ini yang pertama itu bentuk kardus lebih dahulu persegi yang ketiga lagi di dalam kertas karbun yang ketiga itu yang ketiga itu buat berdesain dan kata-kata atau penjelasan mengenai hukum hidup hukum Newton yang keempat itu tempel gambar dan penjelasan mengenai hukum hidup hukum Newton yang keterakhir terima itu tadi hukum Newton siap ditempel penjelasan selanjutnya akan dihasilkan oleh teman saya oke untuk kelihatan ini seperti ini masuk ke dalam ada 68 61 kemudian kompetensi ini dan kemudian sudah terlalu segini untuk kompetensi ini yang kita bisa bisa doa yang kita mengkayakan dan mengamalkan ajaran yang diaduk saya mengkayakan dan mengamalkan di lapis hujur dan saya seperti ini tembun mayok atau selanjutnya tembun mayok kemudian bahasa tembun mayok di mana memahami perasaan dan penggunaan pengetahuan faktual prosesual prosedural dan perspektif berdasarkan sasa ini kami mengenai penggunaan penggunaan teknologi seni dan kemanyan nyolah dengan wawasan penggunaan penegaraan dan peradaban peningkat kegunaan dan kejadian kemudian lain terpat yaitu melawan menerah dan kelusinya di dalam kemana kontres dan akan terkait dengan pertumbangan dari penegaraan yang di sekitar salam mandiri atau penegaraan salam yaitu analisis terkait kata-kata antara karya kata dan berat lulus dan serta penerapan yang dalam periksa karya 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 menegel selamat menikmati 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 selamat menikmati